Intro 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 Halo bu, gimana kabarnya di masker tadi ini? Udah minum abad kan? Ehm Udah nak, kamu sendiri apa kabar? Kali ngapain? Udah makan Udah bu, ini sekarang Beno lagi ngurus berkas nih Perkara kasus muda masiswi yang lagi viral itu loh Oh iya 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 Tadi ibu liat beritanya di TV Ya sudah, kamu kerja yang bener ya Ibu percaya anak ibu bisa menangani kasus ini dengan seadil-adil ya Semangat ya nak Iya bu, Beno janji Sekarang ibu ini strategi ya Jangan capekan, Beno mau lanjut kerja dulu Halo, Jaksa Beno kan? Jaksa yang menangani kasus pembunuhan putri kesayangan saya Mohon maaf, tapi ini siapa ya? Dan ada kepentingan apa ngomongin saya? Saya Amelia Ketua Senat Republik Nusantara sekaligus ibu korban yang sekarang kasusnya sedang Bapak Beno pangani Gini Pak, sebenernya singkat aja sih Saya ingin agar perdakwa itu siapa namanya? Laura, iya Teman dekat anak saya itu Saya ingin dia dihukum dengan seberat-beratnya ya Pak Beno Gini, sayang saya tahu kan saat ini anak saya sudah kehilangan nyawanya ya Pak Jadi tentu aja dong, nyawa harus dibayar dengan nyawa Nah sekarang saya ingin dengar nih gimana sih pendapat Pak Beno Tentunya Pak Beno setuju kan dengan pendapat saya? Mohon maaf Bu, tapi kalau berdasarkan ketika di etik seharusnya saya tidak bisa membahas perkara ini dengan ibu Ya udah, terus kan memang dia pengunuhnya Hukum saja dia dengan seberat-beratnya Sekali lagi mohon maaf Bu, tapi bersalah atau tidak nyelora itu, itu akan diputuskan di pengadilan Gini Pak Beno, saya dengar juga ibunya Pak Beno sekarang lagi dirawat kan di rumah sakit Maksud ibu apa? Gak usah panik gitu Pak Beno, saya sebenarnya cuma ingin menawarkan aja Kita kan perlu kerjasama antara Pak Beno dengan saya Untuk bisa menuntut Laura seberat-beratnya Dan tenang aja juga, ibunya Pak Beno juga akan baik-baik saja kok Jika Laura berhasil dihukum dengan berat, saya bisa kok pastikan ibu anda itu akan mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit terbaik senusantara Saudari Laura, apakah benar pada tanggal 5 April 2024, pukul 15.06, anda berada di cafe Kopiku untuk berdebat dengan korban, dimana anda memesan dua cakit minuman, dan kemudian minum korban juga pada pukul 15.30 Benar, saya memang datang ke cafe dan juga memesan minuman, tapi saya tidak melakukan apapun selain daripada memesan minuman dan juga menunggu Cynthia Anda cukup menjawab dengan iya atau tidak? Apakah benar? Sesuai dengan CCTV yang bisa kita lihat di sini, pada pukul 15.15, anda terlihat meletakkan sesuatu dalam cakit minuman dengan korban Yang lain, saya tidak pernah memasukkan apapun ke dalam minuman Cynthia Saya tidak pernah melakukan apa pun yang terlihat di CCTV itu Agilnya sedang pada hari ini adalah kebacaran putusan Menganili A. Menyatakan terdakwa Laura telah terbirti secara san dari yakit dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana B. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Laura dengan pidana kejaran selama 12 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah Jaksa Beno yang menangani kasus pembunuhan oleh tersangka berinisial L memberikan pernyataan yang mengejutkan Ia mengaku bahwa bukti yang digunakan di persidangan sudah dimanipulasi oleh Amelia Ketua Senat Republik Nusantara sekaligus ibu dari korban Jaksa Beno, apaan sih kamu Ben? Bisa-bisa kamu kasih tahu publik kalau video CCTV itu hasilnya kita Kita kan tersepakat bekerjasama Kamu nggak sadar kita dari perbuatanmu, berdirimu dan juga ibumu Mohon maaf bu, tapi saya akan terima semua kesuksesan dari perbuatan saya Saya rela untuk menerita puluhan tahun apabila orang yang tidak bersalah itu tidak akan mendapatkan hukuman sekalipun Terima kasih bu, mohon jangan hubungi saya lagi Terima kasih